Intro Halo teman-teman kembali lagi di channel saya di channel kurnia wahan tutorial sebelum menonton channel ini ada baiknya teman-teman terus saja tangan sehat bersih dan menjaga kesehatan terus menonton channel ini di rumah saja berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone android ternama yaitu adalah Realme dilansir dari berita online dari tekno.kompas.com yaitu Realme GT Neo Flash meluncur dengan chip Mediatek Dimensity 1200 penjelasannya yaitu Realme kembali menambah jajaran ponsel seri GT terbarunya dengan merilis Realme GT Neo Flash di pasar negara China perangkat ini melengkapi Realme GT Neo dan Realme GT 5G yang sudah lebih dulu diluncurkan pada Maret 2021 lalu soal spesifikasi Realme GT Neo Flash mengusung layar Super AMOLED berdiagonal 6,43 inch dengan resolusi 1080 x 2400 pixel layar ponsel ini mendukung refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate 360Hz dan screen to body ratio mencapai 91,7% pada bagian kiri atas layar terdapat sebuah ponsel untuk menampung kamera selfie pro resolusi 16 megapixel atau f2.5 26mm kamera belakangnya ada tiga buah terdiri dari kamera utama 64 megapixel atau f1.8 26mm PDAF dengan sensor Sony IMX682 kamera ultrawide 8 megapixel f2.3 119 derajat dan kamera makro 2 megapixel f2.4 Realme GT Neo Flash ditenagai oleh sistem on-zip atau SUG Mediatek Dimensity 1200 5G atau 6 nanometer berikut RAM 8GB dan media penyimpanan 128GB Sebagai mana diimpun kompas tekno dari JC Marina Selasa tanggal 13 bulan 7 dari 2021 ponsel ini menjalankan sistem operasi under 11 dengan tampilan antar muka Realme UI 2.0 Realme GT Neo Flash turut ditopang dengan baterai berkapasitas 4.500 jam dan mendukung fitur fast charging 65W yang diklaim mampu mengisi daya hingga penuh hanya dalam waktu 35 menit fitur lainnya mencakup NFC dual sim atau nano sim dual standby wifi 6 bluetooth 5.1 USB Type-C jack audio 3.5mm in-display fingerprint scanner Dolby Sound Hi-Res Audio serta perekaman video 4K atau 30 per 60fps di China Realme GT Neo Flash hadir dalam 4 varian warna yakni Black Pink Silver dan Yellow perangkat ini sendiri dipandol dengan harga 1999 yuan atau sekitar 4,4 juta rupiah belum diketahui apakah Realme GT Neo Flash juga akan dipasarkan di wilayah lain di luar China atau tidak nah itu tadi berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone android ternama yang dilansir dari berita online dari tekno.compass.com yaitu Realme GT Neo Flash meluncur dengan chip Mediatek Dimensity 1200 nah terima kasih sudah menonton channel ini jangan lupa klik subscribe like, komen, dan share dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu melakukan notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial dan agar channel saya terus berkembang terima kasih selamat menikmati